Intro Minasan konnichiwa, nihunggoko nae yokoso Halo semuanya, selamat datang dan ketemu lagi di nihunggokornet tempat kita belajar bahasa, budaya, dan segala sesuatu terkait jembang Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang tokoro Selama ini kita tahu bahwa tokoro memiliki arti tempat Tetapi ternyata di dalam bahasa Jepang, tokoro mempunyai banyak arti dan fungsi Seperti apakah itu? Mari kita ikuti penjelasan dan ilustrasi berikut ini Pola kalimat yang pertama adalah nani-nani no tokoro Nah, nani-nani di sini diisi oleh nomina Tetapi tidak semua nomina bisa dirangkaikan dengan tokoro Biasanya yang dapat dirangkaikan dengan tokoro ini adalah Ima, genzai, dan kono Menjadi ima no tokoro Genzai no tokoro Dan kono tokoro Untuk kono tokoro, di sini tidak usah pakai no lagi Jadi langsung kono tokoro Ima no tokoro Genzai no tokoro, dan kono tokoro Ini dipakai untuk menyatakan saat ini Kali ini Atau dalam bahasa Jepang bermakna Gendangkai, ima no chiteng, dan saikeng Jadi memiliki nuansa bahwa penutur ingin menyampaikan bahwa yang ia katakan hanya terbatas pada saat ini Ia tidak tahu apa nanti akan sama kondisinya dengan saat ini atau tidak Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini Contoh kalimat yang pertama Ini ada percakapan antara Esang dengan Besang Kolekara, atarashiko jo tsukurimasu ka? Ia, ima no tokoro, suno jo tei wa arimasen Di sini Esang bertanya Apakah Anda akan membuat pabrik baru? Kedepannya, korekara itu mulai sekarang, kedepan Kedepannya akan membuat pabrik baru Besang menjawab, iya Iya merupakan bentuk kasual dari iye Sama saja artinya, ima no tokoro suno jo tei wa arimasen Jadi, untuk saat ini belum ada rencana seperti itu Jadi, di sini ima no tokoro menunjukkan untuk saat ini Entah kalau tahun depan atau dua tahun yang akan datang Saya belum tahu Jadi, memiliki nuansa seperti itu Jadi, ima no tokoro untuk saat ini belum ada rencana seperti itu Contoh kalimat berikutnya Ini adalah percakapan antara Esang dengan Bisang Projek toa umaku ite maska, ima no tokoro subete juncho desu Ini Esang menanyakan bahwa projek toa umaku ite maska, umaku iku itu artinya berjalan lancar Jadi, bagaimana projeknya berjalan lancar Dan Bisang menjawab, ima no tokoro subete juncho desu Saat ini sih semuanya berjalan lancar Jadi, kira-kira seperti itu Contoh kalimat nomor tiga Ki kai wa chanto ugo ite maska? Sore wa ima no tokoro montai nai desu Ki kai wa chanto ugo ite maska? Jadi, Esang bertanya apakah mesinnya berjalan dengan baik? Chanto itu ya dengan baik, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan rencana, dan seterusnya Nabi Sang menjawab, sore wa ima no tokoro montai nai desu Untuk saat ini sih gak ada masalah Entah kalau nanti, atau minggu depan, atau bulan depan Maksudnya seperti itu Genzai no tokoro, obo shawa yaku, yakunin hodo desu Ya disini, genzai no tokoro Ya sama dengan saat ini, mungkin ini lebih formal bahasanya Genzai no tokoro, untuk saat ini Obo shawa, obo shawa, obo shuru itu yang mendaftar, yang berminat Obo shawa mendaftar kira-kira seratus orang Contoh kalimat berikutnya Konotokoro hadasamui higat suzui teiru Konotokoro memiliki arti, akhir-akhir ini Atau saiking Hadasamui higat suzui teiru Hari dengan udara dingin terus berlanjut Kira-kira seperti itu, kalau terjemahan langsung Ya, jadi kesimpulannya akhir-akhir ini udara dingin, itu saja Nah disini perbedaan antara hadasamui dengan samui itu Kalau samui itu udara yang dingin yang kita perlu memakai kot atau baju hangat Tetapi kalau hadasamui hi ini dingin tetapi masih bisa tanpa baju hangat Ini gambarannya, kalau hadasamui hi ini sekitar musim-musim gugur lah Sudah mulai dingin, tapi dinginnya masih bisa tanpa pakai baju hangat ya Tapi kalau samui itu kondisi pada saat musim dingin atau winter Teman-teman semuanya, video kali ini cukup sampai disini Sampai ketemu lagi dalam tema-tema yang lainnya Terima kasih telah menonton!